Informasi terbaru bahwa sesuai data yang masuk, bahwa unti pencairan PKH tahap 2 sudah bisa dinyatakan telah selesai. Dan genap 10 juta KPM sehingga saat ini tinggal hasil reconsiliasi pencairan saja. Sedangkan saat ini Kemensos sedang menyiapkan dua bantuan khusus terbaru untuk KPM PKH dan KPM BPNT yaitu. Pertama, untuk KPM PKH atau BPNT yang lansia tunggal, serta disabilitas tunggal di mana seperti saat Raker kemarin ke Kemensos dengan Komisi 8 DPR RI. Bahwa ibu Kemensos mengusulkan bantuan sebesar 900 ribu per bulan yang nanti berupa makanan, yang nanti berupa makanan langsung atau berupa uang yang dipercayakan kepada penyedia makanan untuk pen tersebut. Tinggal menunggu persetujuan DPR dan Kementerian Keuangan. Yang pasti untuk aturan serta mekanismenya sedang dipersiapkan. Kemudian yang kedua, untuk KPM usia produktif 40 tahun ke bawah, di mana nanti ada sekitar 1,5 juta lebih KPM PKH dan 4,4 juta lebih KPM BPNT yang secara bertahap, akan dialihkan ke program wirausahaan atau pemberdayaan kelompok rentan, di mana akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2022 ini hingga tahun 2023 mendatang. Nantinya KPM yang sudah mulai dialihkan akan diberi bimbingan pengawasan serta modal untuk usaha. Dan saat ini proses aturan serta mekanismenya sedang dipersiapkan. Demikian sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!